Oke, selamat bertemu kembali di kelas Linguistic Corpus, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu platform untuk penulisuran corpus secara daring, yang disebut dengan CQP Web, yang merupakan panjangan dari Corpus Query Processor Web. Jadi, CQP Web ini dikelola oleh tim di University of Lancaster di UK, dan di dalam CQP Web ini ada sejumlah corpus yang bisa kita akses secara free dari, dan salah satu corpus yang sudah ada di CQP Web saat ini adalah corpus Bahasa Indonesia Linguistic yang ukurannya cukup besar. Jadi, CQP Web bisa menjadi alternatif untuk kita memperoleh data corpus, tanpa perlu mengunduh corpusnya ke komputer, dan juga tanpa perlu mengkhawatirkan misalnya jika memori komputer terlalu kecil, jika kita misalnya menggunakan ANKONG untuk mengolah corpus Bahasa Indonesia Linguistic yang ukurannya cukup besar. Oke, jadi di video kali ini, saya akan membahas bagaimana kita membuat akun secara gratis di CQP Web, kemudian mengulas sedikit Lapsic Corporate Collection Indonesia di CQP Web, dan juga kemudian mengulas tiga teknik analisis kunci dalam linguistic corpus, yaitu konkurrensi, daftar frekuensi kata, dan juga kolokasi. Dalam hal ini, untuk ketiga teknik ini, saya akan mengulas bagaimana kita bisa memperoleh konkurrensi, daftar frekuensi, dan juga kolokasi melalui CQP Web menggunakan corpus Bahasa Indonesia Linguistic. Silakan, ibu bapak, teman-teman, menuju ke tautan ini, atau bisa menuju Google, kemudian ketik CQP Web, oke, dan ini akan keluar. Lalu kita bisa menuju ke sini untuk kita mulai membuat akunnya. Oke, ya, dan untuk membuat akun setelah kita masuk di sini, kita mengklik Create Account, oke, karena ibu bapak belum punya, jika belum punya. Kita klik Create Account, lalu kita akan dibawa ke sini, ya, di sini kita diminta mengisi sejumlah informasi untuk mendaftar di CQP Web Server. Username, kita perlu username tanpa spasi dan tanpa tanda kutip. Password yang kita inginkan, ketik ulang, kemudian informasi lain yang kita perlukan seperti email. Jadi emailnya harus benar karena nanti akan ada tautan verifikasi yang dikirimkan oleh CQP Web untuk verifikasi bahwa kita memang benar memiliki email tersebut. Dan masukkan nama yang asli, real name, dan afiliasi ke universitas atau institusi di mana kita bekerja. Kemudian kita bisa pilih lokasinya, yaitu Indonesia. Lalu kita klik Register Account, ya, kita klik Register Account setelah semua lengkap. Dan nanti akan muncul seperti ini, User Account, kemudian username-nya has been created. Artinya, ibu bapak, teman-teman, sudah berhasil membuat akun CQP Web jika ini sudah keluar. Lalu yang perlu dilakukan setelah ini adalah kita menuju ke email kita yang kita daftarkan di CQP Web. Dan akan ada tautan verifikasi seperti ini, ya, please verify user account creation. Kita klik tautan ini, oke, dan nanti akan terbuka browser internet kita. Dan kita dibawa ke laman seperti ini. New account verification has succeeded. Artinya verifikasi sudah oke. Lalu kita tinggal masukkan username kita dan juga password yang kita masukkan tadi. Klik login. Dan kita akan dibawa ke sini, oke. Oke, jadi di sini ada tulisan you are logged on to CQP Web. Welcome back to CQP Web Server. Nama lengkapnya, oke. Jadi kita sudah berhasil membuat akun dan juga sudah bisa login. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengakses korpus-korpus yang ada di CQP Web. Untuk itu kita mengklik, klik here to return to the main homepage. Oke. Lalu kita akan dibawa ke main homepage yang ini. Oke. Welcome back to CQP Web Server. Jadi di homepage ini kita bisa mencari korpus-korpus yang ada. Ya, itu dia. Jadi sekarang kalau kita lihat di CQP Web, saya akan login. Oke. Jadi di sini klik here to return to the main homepage. Dan kita kembali ke sini. Jika ibu bapak baru pertama kali menggunakan CQP Web, tidak akan ada recently used corpora. Masih kosong seperti yang ada di slide sini. Tapi kalau ibu bapak sudah mekerja dengan beberapa korpus, akan muncul korpus-korpus yang sudah pernah kita gunakan baru-baru ini. Oke. Dan kalau kita scroll ke bawah, ini ada banyak korpus yang bisa kita eksplorasi. Kita gunakan sebagai sumber data ya. Ada korpus bahasa Eropa, korpus pembelajar bahasa Inggris, ya. Macam-macam. Dan juga ada korpus bahasa Indonesia. Jadi kita bisa mencari korpusnya menggunakan control find, control F di browser yang di sini. Jika kita terlalu susah untuk mencari karena ada banyak korpus, kita bisa ketik Indonesian di sini, Indonesia. Lalu akan diperlihatkan BPPT PAN Indonesia, LCC Indonesian. Oke. Jadi korpus ini yang akan kita eksplorakan ini. UI 1M Indonesian korpus. Dan juga ada mix mungkin ya. Mungkin sudah tidak ada lagi. Oke. Jadi hanya ada... Satu, dua, tiga. Ya. Hanya ada tiga korpus bahasa Indonesia yang kita bisa akses di sini. Oke. Dengan menggunakan kata pencarian Indonesia. Ya. Lalu kita klik Indonesian LCC. Dan kita akan dibawa ke sini. Ah, sorry. LCC Indonesian. Ya. Kita dibawa ke sini. Dan disinilah kita melakukan pencarian. Oke. Layaknya kita memasukkan kata yang ingin kita cari untuk dihasilkan atau untuk mengeluarkan konkordensinya. Lalu, yang penting juga kita untuk lihat sekarang adalah informasi terkait korpus LCC Indonesian. Kita bisa menuju ke view korpus metadata. Oke. Di bagian korpus info sini. View korpus metadata. Dan disini diperlihatkan sejumlah informasi yang penting. Misalnya ukuran korpusnya. Total word tokens in all corpus text. Ada 200 juta lebih. Jadi ini 200 juta ini berasal dari 14 teks korpus. Oke. Dan tip word types-nya juga diperlihatkan. Ada 2 juta kosa kata. 2 juta tipe kata di sini. Oke. Lalu, yang menarik dan juga sangat menguntungkan dari keberadaan korpus personisian LCC di Sikipi Web adalah korpusnya sudah dianotasi. diberi tagging kelas kata menggunakan skema kelas kata dari maka lainnya. Jadi kita bisa klik ini untuk melihat informasi kelas kata atau label kelas kata yang digunakan. Jadi, kita bisa lihat di gambar ini. Oke. Ada MD, artinya modal. Kalau kita ingin mencari semua kemunculan kata yang ditandai sebagai modal verb, kita masukkan MD. Nanti kita akan di video yang lain kita akan melihat caranya. Oke. Namun, informasi ini penting untuk kita ketahui terkait bagaimana kita mencari tahu tentang label anotasi kelas kata untuk korpus personisian LCC di Sikipi Web. Jadi, Mas Prihantoro dari Undip yang mengupload ini ke Sikipi Web. Thank you, Mas Prihantoro. Dan juga memberi anotasi. Oke. Di sini. Jadi, informasi ini penting untuk kita ketahui karena kita perlu juga nanti kalau menggunakan ini kita perlu report informasi metadata ini dari LCC Indonesia. Oke. Ya. Jadi, itu dia pengenalan singkat terkait metadata di LCC Indonesia. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa menggunakan Sikipi Web untuk tiga teknik analisis kunci dalam lingusik purpose. Menghasilkan konkordansi. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, di standar query, oke. Kita bisa memasukkan kata target yang ingin kita cari. Oke. Jadi, misalnya kita masukkan kata memandang. Oke. Begitu. Lalu kita klik start query. Dan kita akan mendapatkan konkordansi dari memandang. Oke. Dan kalau kita highlight di atau bawah kursor kita ke kata target di sini, kita lihat bahwa kata-kata di sebelah kiri dan kanan dari kata target itu dan juga kata targetnya ada anotasi kelas katanya. Kita bisa lihat VBT artinya verb transitif and N artinya common noun, nomina. Dan yang lainnya. Lalu kita juga bisa melihat bahwa memandang ini muncul 13 ribu lebih. Oke. Hampir 14 ribu. Dan kita bisa lihat frekuensi relatif dari memandang ini, ya. Berapa sih proporsi kemunculan memandang ini per 1 juta kata, ya. Atau relative frequency. Oke. Normalized frequency. Kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya terkait statistik dalam lingkungan korpus. Oke. Ya, jadi informasi ini penting. Dan frekuensi relatif seperti ini tidak kita peroleh ketika kita mengolah korpus lepsik di angkong, namun kita bisa menghitung itu secara manual. Kita akan lihat nanti di mata kuliah selanjutnya. Sorry, pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian, Itu yang kita lakukan adalah mencari kemunculan satu kata di keseluruhan korpusnya, di ke-14 teksnya. Namun, kita juga bisa memilih di teks mana kita ingin melakukan pencarian. Oke. Karena ada 14 teks, jadi kita mari sekarang lihat apa saja teks-teks tersebut. Untuk kembali ke posisi tadi, kita bisa tekan back. Oke. Atau kita choose action, new query. Oke. Di pojok kanan sini ada choose action, new query. Dan kita akan dibawa kembali ke tempat tadi. Nah, untuk memilih subkorpus dari keseluruhan korpus lepsik bahasa Indonesia, kita bisa pilih di sini, di restriction. Oke. Kita bisa pilih salah satu dari ke-14 subkorpus ini. Atau kita bisa lihat juga di pojok kiri sini ada restricted query. Oke. Kita klik ini. Dan, ya, kita bisa centang di sini. Kita memilih salah satu antara source atau year. Oke. Sebaiknya pilih salah satu. Oke. Itu saran saya. Ya. Jadi kita bisa pilih salah satu. Misalnya di sini income, saya centang, lalu kita klik atau ketik memandang. Lalu kita klik kembali start query. Dan nanti konkuransinya akan dihasilkan. Oke. Misalnya income, saya centang, memandang, itu, start query. Lalu kita lihat bahwa memandang restricted to text meeting criteria source. Jadi pencariannya terbatas. Dan di sini hanya ada 717 kemunculan memandang. Dan frekuensi relatifnya adalah 45 per 1 juta kata, per 1 juta token. Dan kita bisa lihat bahwa untuk korpus income ini, satu text ini ukurannya hanya 15 juta token. Atau hampir 16 juta. Oke. Itu tadi bagaimana kita menghasilkan konkuransi di keseluruhan korpus Leipzig atau di salah satu subkorpus dari korpus Leipzig di SikipiWeb. Oke. Mari kita lihat selanjutnya. Ya. Selanjutnya adalah kita bisa mengunduh hasil konkuransi yang kita cari. Oke. Misalnya kita restricted hanya di income. Oke. Kita memandang begitu start query. Nah. Kita lihat di sini ada 15 pages. Ada 15 halaman kurang lebih. Dan satu page ini mengampilkan 50 baris konkuransi. Dan kita lihat ada 700 kemunculan. Oke. Lalu kita bisa mengunduh ini keseluruhan kemunculannya. 717 baris dari memandang ini. Kita bisa unduh dan kita nanti buka di Microsoft Excel. Jadi idenya di sini mirip seperti Ankong. Ketika kita save output dari Ankong ke plain text. Lalu kita buka plain text itu di Microsoft Excel untuk kita lakukan anotasi atau analisis lebih lanjut. Sebelum mengunduh. Saya ingin menunjukkan satu hal di mana andai kata kita ingin membuat random sampling. Kita tahu misalnya seperti tadi. Memandang itu muncul kalau di keseluruhan korpus itu 14.000 kali. Ini restriction yang non. dan 13.000. Anggaplah kita hanya ingin meneliti misalnya 50 baris acak. Oke. Dan kita mengunduh 50 baris acak itu saja. Oke. Kita lihat di sini ada 278. Jadi kita bisa gunakan apa yang disebut dengan fin. Di choose action ini ada fin. Lalu kita bisa pilih salah satu ini. Reproducible artinya bisa di generate kembali. Jadi random sampling itu ataupun kita ingin random samplingnya tidak bisa dihasilkan kembali. Mendapatkan hasil yang sama. Itu tergantung. Saya akan biarkan reproducible. Lalu anggap rasa ingin meneliti hanya 50. Oke. Random sampling. Kemudian kita masukkan 50 di sini. Kemudian kita klik fin this query. Lalu kita lihat tampilannya. Dan sekarang kita lihat bahwa ada informasi tambahan. Fin with method random selection to 50 hits. Oke. Jadi kita tahu memandang muncul sekian kali di 14 text. Frequency relatifnya sekian. Namun saya memilih untuk mereduce-nya, menguranginya secara acak hanya melihat 50 baris. Dan kita lihat page-nya di sini hanya 1 dari 1. Oke. Jadi hanya 50 baris saja. Sekarang kita bisa mengunduh ini. Di choose action. Kemudian download. Oke. Dan akan ada opsi pengaturan yang perlu kita lihat di sini. Di sini size of context. Context ini adalah ukuran konteks kiri kanan dari kata target. Dalam arti apakah kita ingin melihat konteks di sebelah kiri dan kanan dan memandang itu sejumlah 10 kata. Atau lebih kecil. Kita bisa atur di sini. Oke. Melalu enter name for the download file. Nama file yang kita ingin berikan itu apa. Jadi aslinya dia ditulis concordance. Kita bisa ubah menjadi memandang concordance. Begitu. Lalu. Ya ini yang pengaturan konteksnya. Oke. Satu atau dua kata di sebelah kiri kanannya. Tergantung kebutuhan. Dan kita bisa memilih operating system kita di sini. Oke. Apakah kita ingin mengunduh secara menggunakan Windows. Kalau Windows pilih Windows. Atau Mac. Kita pilih Mac. Oke. Saya belum tahu soal iOS atau Android. Jadi saya biarkan. Lalu. Kita bisa mencentang metadata tertentu yang kita ingin ikutkan dalam unduhannya. Oke. Saya biarkan download all text metadata. Lalu kita klik download with settings above. Dan dia akan mengunduh dan akan muncul seperti ini. Mungkin saya perlu share screen. Jadi jika kita buka di text edit atau notepad di Windows. Tampilannya akan seperti ini. Tentu tidak begitu ideal. Namun kita ingin membuka itu di Microsoft Excel. Oke. Dan ibu bapak teman-teman sudah fasih saya yakin dengan membuka ini di Excel. Karena kita sudah berlatih itu di plat dengan uncong sebelumnya. Ini dia memandang concordance. Kita pilih itu. Lalu kita pilih UTF 8. Next tab. Oke. Dan begini. Kita lihat bahwa. Sorry. Ini dia hasil unduhannya. Ada banyak kolom. Oke. Dan ada kolom yang disebut context beforenya. Artinya context di sebelah kiri. Query item ini kata target. Context after itu adalah context sebelah kanan dari kata target. Lalu yang menarik adalah versi anotasi dari concordance ini juga diunduh. Jadi ada dua data yang bisa kita gunakan tergantung kebutuhan. Oke. Dan kita lihat kata target juga di anotasi di sini. Konteksnya juga. Oke. Dan informasi lainnya. Jadi ini luar biasa. Fitur anotasi utamanya. di CKP Web untuk korpus personis. Jika kita memerlukan anotasi tersebut. Oke. Ini sudah. Jadi ada korpus menutah seperti ini. Yang beranotasi. Oke. Dan terkadang di sini kita lihat ada kekeliruan dalam mengunduhnya. Jadi seharusnya di kolom di mana concordance-nya itu tidak anotasinya. Tapi data ini yang beranotasi muncul di sini. Jadi hal-hal teknis seperti ini perlu kita perhatikan. Dan kita perlu membuat keputusan nantinya apakah misalnya oke untuk baris yang amuradul seperti ini saya akan ignore misalnya dalam analisis. Itu perlu kita bilang secara eksplisif. menghasilkan konkurrensi secara aca ini sudah. Oke. Tadi kita sudah lihat menggunakan teknik fin. Kemudian kita masuk ke daftar frekuensi kata. Frekuensi list. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan untuk hal ini. Oke. Yang pertama kita perlu membuat subkorpus dari keseluruhan korpus di LCC Indonesia. Maksudnya begini. Jadi CQP Web memberikan kita batasan dalam mengakses korpus. Sebesar apa korpus yang bisa kita akses di LCC Indonesia. Pengalaman saya kemarin ketika mencoba membuat daftar frekuensi. Jumlah ukuran korpus yang bisa kita proses di server CQP Web adalah 100 juta kata. 100 juta tokens. Dan kita lihat tadi di metadata dari LACC Corporate. Secara keseluruhan LACC Corporate di CQP Web itu berjumlah 200 juta kata. Jadi akan ada error jika kita ingin menghasilkan daftar frekuensi untuk keseluruhan korpus. Jadi kita perlu membuat daftar frekuensi hanya untuk sebagian korpus dari keseluruhan LACC. Bagaimana kita membuat subkorpus itu? Kita akan lihat caranya sekarang. Jadi Mungkin saya demo langsung Di bagian Saya perlu back disini saya pikir Oke jadi saya back disini Kemudian memilih new query Dan disini ada Di save query data di sebelah kiri Ada create slash edit subcorpora Kita klik ini Oke Sorry ini saya mungkin delete dulu Last restriction ini artinya bahwa Sebelumnya saya melakukan pencarian Dengan korpus tertentu saja Last restriction satu teks Dan kita tahu restriction yang saya gunakan sebelumnya adalah Di korpus indonesia.com Oke Ya belum kerja Mungkin saya delete ini Oke Nah sekarang Setelah ini kosong Atau kalaupun ini masih ada Tidak apa sebenarnya Kita perlu define new subcorpus Subcorpus Via Select by text metadata Ini yang kita pilih Biarkan Lalu kita klik go Dan akan keluar lagi Batasan seperti ini Dan kita perlu memberi nama subcorpus Saya mau membuat subcorpus Dari keseluruhan Lepsik Indonesia Saya akan beri nama ini Sesuai dengan subcorpus yang centang Saya anggapnya saya memilih Di contoh ini adalah Web public Oke Jadi saya akan samakan ID web public Jadi saya akan tulis ID underscore web public Oke Setelah ini Kita hanya perlu menekan Create subcorpus From selected categories Ya Seperti ini Sudah ada subcorpusnya Namanya Kemudian Kita lihat Ada kolom frequency list Disini kita perlu Klik compile Untuk CQP web Menghasilkan daftar frekuensi kata Dari subcorpus ID web public Dan kalau kita lihat Ada kotak biru disitu Yang menyatakan bahwa Daftar frekuensi ini Akan memungkinkan CQP web nantinya Untuk melakukan Penghitungan kolokasi Dan juga kata kunci Menggunakan Korpus ID web public Oke Jadi kita klik compile Dan ini perlu Beberapa saat Tergantung Kecepatan internetnya Jadi kita Perlu Menantikan Ini selesai Namun saya akan Kembali ke slide Sampai menunggu Membuat subcorpus Sudah Lalu tampilan Seperti ini Dan kita klik Compile Seperti yang saya Katakan tadi Lalu Kalau belum selesai Saya akan lanjut Di sini Nanti setelah Kompilasi Frequency list Itu selesai Akan muncul Kolom Statement seperti ini Frequency list Available Jadi sebelum kita Klik compile Atau sebelum Available Kita harus Klik compile Informasi ini Sudah saya Jelaskan tadi Tampaknya perlu Beberapa saat Jadi saya akan Lanjut di Slide Sekarang Kita bisa Menghasilkan Daftar frequency Untuk subcorpus Tersebut Oke Setelah Hanya setelah Frequency list Available Baru kita bisa Menampilkan Bukan menghasilkan Maaf Tapi menampilkan Frequency list Tersebut Untuk nanti kita Unduh Setelah ini Available Kita klik Frequency list Oke Klik di sini Di sebelah kiri Ada frequency list Di corpus query Ini Di bawah Word lookup Dan di atas Keyword Lalu Akan muncul Seperti ini Dan kita ditanya Kita ingin Frequency list Untuk keseluruhan LCC Saya pikir Tidak Jadi Kita hanya Memilih Subcorpus Sorry Subcorpus ID Web Public Oke Jadi kita pilih Ini Lalu kita tinggal Menekan Show frequency list Oke Tadi sudah Di compile Sekarang kita ingin Melihat Frequency list Tersebut Oke Ini dia sudah Selesai Available Jadi saya menuju Frequency list Di sini Saya pilih Subcorpus ID Underscore Webpublic Lalu kita klik Show frequency list Dan nanti Akan muncul Daftar frekuensi Kata seperti yang kita Biasa lihat Di ANCOM Namun yang Perlu kita perhatikan Adalah bahwa Di CKP Web Definisi token Karakter itu Meliputi Tidak hanya Alfabet Saja Namun juga Tanda baca Oke Sekarang Kita bisa pilih Choose action Dan kita bisa Download Whole list Oke Dan ini layaknya Di ANCOM Nanti kita bisa Buka juga Di Ini langsung Terunduh Kalau tidak Selah ingat Dia langsung Terunduh Tanpa Melakukan Penyetingan Dan pengubahan Nama Jadi Nanti Ini juga Bisa kita buka Di Microsoft Excel Sambil saya Menunggu Saya tampilkan Di sini Oke Choose action Kita sudah melihat Download list Dan tampilannya Nanti akan seperti ini Ada number Rankingnya Nomor 1 Adalah tanda titik Frekuensinya Sekian Dan seterusnya Oke Dan Ya itu dia Baru jalan downloadnya Saat ini Juga CKP Web Belum Lowercase Kata-katanya Ya Masih menjadi Huruf M besar Masih dianggap Berbeda dengan Menjadi huruf M kecil Oke Kita akan bahas Itu nanti Namun idenya Adalah Bagaimana kita Menampilkan Dan menghasilkan Daftar frekuensi kata Di CKP Web Dan Yang menarik adalah Kita bisa Menghasilkan Daftar frekuensi kata Dengan karakter tertentu Misalnya Hanya kata-kata yang Mengandung Karakter bangun Jadi idenya Adalah kita ingin Melihat Tipe kata yang Atau tipe Bentukan kata yang Dilandasi atas Kata dasar bangun Misalnya Jadi kita bisa Pilih New Frequency List Anggaplah kita Masih di sini Oke New Frequency List Oke Lalu Di sini Kita pilih kembali Subcorpus ID Web Public Dan di kota ini Frequency List Option Settings Kita bermain-main Untuk menentukan Bagaimana kita Menghasilkan Daftar frekuensi itu Membatasi Daftar frekuensi Hanya Untuk Karakter-karakter tertentu Atau yang mengandung Karakter-karakter tertentu Kita lihat Ada Starting With Oke Ending With Containing Matching Exactly Jadi Ini pengaturan yang bisa kita Olah nanti Oke Jadi saya ingin Menyaring Daftar frekuensi Dari keseluruhan Korpus itu Hanya untuk Kata-kata yang Mengandung Bangun Filter the pattern Showing only words Containing Bangun Oke Jadi kalau kita Kesini Kita pilih Containing Kita klik Atau ketik bangun Oke Lalu kita tinggal Show frequency list Dan nanti Hasilnya akan Seperti ini Oke Show frequency list Kita lihat Ada pembangunan Membangun Bangunan Dibangun Bangun Terbangun Pembangunannya Oke Dibangunnya Bangun jiwo Oke Jadi ini Daftar frekuensi Bentukan kata Tertentu Dan kita juga bisa Mengunduh Keseluruhan Jadi Itu Ulasan Terkait Membuat daftar Frekuensi kata Di CQP Web Dengan mengandalkan Subkorpus Tertentu Dari Keseluruhan Korpus Basis Indonesia Lapsic Terakhir Adalah Kolokasi Bagaimana kita Menghasilkan kolokasi Di CQP Web Kita pilih New Query Anggaplah kita masih Di sini Oke Ini dia hasilnya tadi Kita pilih New Query Oke Ya Dan Untuk Menghasilkan kolokasi Kita perlu Menghasilkan Konkordansi Terlebih dahulu Oke Jadi Agaklah kita ingin Mencari Ya Kita debunkan Standard Query Dan kita bisa Langsung memilih Di sini Subkorpus Yang kita inginkan Oke Dan masukkan kata target Yang kolokasinya Kita ingin Lihat Saya pikir Lalu klik Start Query Oke Di sini contohnya Adalah memandang Memandang Begitu Ya Saya akan memilih Di Keseluruhan Korpus Oke Atau mungkin Saya pilih Di Di Subkorpus Yang saya buat Tadi Oke Kemudian Start Query Ini dia Keseluruhan Matches Di Proleh Di sini 756 Oke Ya Ini dia Sama di slide-nya Lalu kita Choose axiom Dan pilih Colocations Jadi Dari konkordansi Kita menghasilkan Colocations Colocations Lalu kita bisa Maximum Windows Pen Jadi kalau Ibu bapak ingat Windows Pen Itu adalah rentang Jendela konteks Kiri-kanan dari Kata target Jadi kita bisa Pilih Saya akan pilih Minimal 4 Oke Plus minus 4 Lalu kita klik View Colocations Tampilannya Seperti ini Jadi Colocation Based on Word form Jadi kita menggunakan Bentuk kata Untuk melakukan Colocations Lalu statistiknya Kita bisa pilih Kita mau MI Yang kita bahas Di kelas Not likelihood Terserah Asalkan kita Report nanti Di makalahnya Oke Lalu kita bisa pilih Colocation window Rentangnya berapa Misalnya 3 kata Di sebelah kanan Atau 3 kata Ke sebelah kiri Ya Kita bisa pilih Di sini Kalau saya ingin Dua kata Di sebelah kanan Oke Dan dia akan Mengubah sendiri Nanti Saya Kita tidak bisa Memilih Colocations Yang tidak mengikutkan Konteks kiri Ya tidak ada Zero to the left Oke Ya tidak ada Pilihan zero to the left Kalau di Unkong Kita bisa hanya Fokus pada Colocations Di sebelah kanan Dari kata target Atau Di sebelah kiri saja Tanpa mengikutkan Yang lain Oke Tapi mungkin Kita bisa memilih From Two to the right Oke Dan juga Two to the right Mungkin Oke Tapi saya akan Biarkan ini Two to the left Ya Oke Dan kita lihat Di sini Sudah ada Kata-kata Yang berkolokasi Dengan Memandang Di sebelah kiri Dan kanan Dan kita juga Bisa memilih Berapa kali sih Kata target Dan kolokat Itu muncul Paling sedikit Untuk dihitung Daya kolokasinya Minimal 5 kali Dan juga Maksudnya Kemunculan Antara kata target Memandang Dan kolokatnya Harus Paling sedikit Mungkin 5 kali Dan kita juga Bisa memilih Kemunculan kolokat Di keseluruhan korpus Itu minima Berapa kali Jadi Frag Kolokat Kolokat At least Ini Menunjukkan Berapa kali Kolokat ini Harus muncul Minimal Di keseluruhan korpus Oke Jadi kita bisa Ubah-ubah ini Nantinya Lalu Mari kita bahas Sedikit informasi Yang diperoleh Di sini Di kolom 1 Ini adalah Di no Ini adalah ranking Jadi ranking Kolokat terkuat Sorry Kolokat terkuat Untuk memandang Adalah remeh Karena ada di ranking 1 Dan kita lihat Daya asosiasinya Daya kolokasi Antara remeh Dengan memandang Itu paling tinggi Makanya dia Ranking 1 Di sini Di paling kanan Lalu Total number In the subcorpus Maksudnya adalah Berapa kali Remeh ini Muncul Secara keseluruhan Di subcorpus Yang kita gunakan Jadi remeh Muncul 83 kali Secara total Di ID web publik Namun Remeh Muncul 7 kali Di sekitar Kata memandang Oke Kita bisa lihat Kalau kita klik Angka ini Observe Kolokat frekuensi Kita seharusnya Dibawa ke Konkordansi Jadi kita lihat Bahwa Kemunculan remeh Sebanyak 7 kali Dengan memandang Itu hanya terjadi Segera di sebelah kanan Dari memandang Satu kata di sebelah kanan Jadi memandang Remeh Itu adalah Suatu lokasi Jadi memandang Remeh Verb dan juga Adverb Oke Kita bisa kembali Kesini Kalau kita lihat Saya coba lihat Remeh Mungkin dia menghasilkan Konkordansi untuk Remeh Oh bukan Jadi yang dilihat Disini adalah Bahwa Kalau kita klik Remeh Dia akan menampilkan Di posisi mana Remeh itu muncul Terkait Kata target Jadi kalau kita lihat Remeh tidak pernah muncul Di sebelah kiri Kata target Distance Min 2 Min 1 Ini artinya bahwa Di sebelah kiri dari kata target Sedangkan 1 dan 2 Ini adalah Di sebelah kanan Dari kata target Kita lihat 100% Kemunculan remeh Ada di sebelah Kanan Dari memandang Dan kita sudah lihat Konkordansinya tadi Nah ini dia Oke Jadi itu informasi Yang bisa kita peroleh Dari Data kolokasi Di Sini Di CKP Web Dan kita tentunya Bisa mengunduh Luaran dari kolokasi Seperti ini Oke Namun Yang perlu kita perhatikan Adalah bahwa Ada sejumlah Nama kolom Yang tiba-tiba Bergabung menjadi Satu Oke Kita lihat bahwa Log ratio Tadi Itu ada di sebelah kanan Seharusnya Oke Namun disini Dia bertumpuk Menjadi satu dengan Observe Collocate Frequency Dengan ini Jadi satu kolom In number of text Itu Malah berada di posisi Daya kolokasinya Saya sudah Info ini kemas Tri untuk Diperiksa Namun Intinya luar biasa Informasi kolokasi Yang kita peroleh Informasi terkait Di posisi mana Suatu kolokat itu Muncul terkait Ketua target Dan juga Melihat konteks Langsung kolokat itu Di konkurrensi Hal yang juga bisa dilakukan Oleh piranti korpus Linguistik yang lain Seperti Ankong Dan juga Sepikir Langsbok Yang Punyanya Lancaster Oke Ya Jadi ini perlu kita perhatikan Dan Solusinya bagaimana Jika kita menghadapi Hal seperti ini Kita hanya perlu Menghafal Atau Memperhatikan Kolom pertama itu Namanya apa Kolom kedua namanya apa Jadi Kita bisa langsung Memperbaiki ini Secara manual disini Oke Ya Jadi tutorial lebih lanjut Terkait CKP Web Bisa dilihat di Korpus Sorry Di Youtube-nya Mas Pri Indonesia Corpus Lab Di situ ada CKP Web Tutorial berbahasa Indonesia Oke Mungkin korpus yang digunakan Sebagai contoh Itu adalah Korpus bahasa Inggris Namun silahkan Cek Youtube-nya Dan Saya pikir sekian Pengenalan lingkas Terkait CKP Web Dengan korpus Leipzig Bahasa Indonesia Yang ada di situ Dan juga Bagaimana kita melakukan Tiga teknik Analisis kunci Di Universitas Corpus Yaitu Concordancy Kemudian random sampling Dari concordance Fitur yang tidak ada Di Ankong Namun Kita bisa melakukan Random sampling Di Excel Menggunakan fungsi Excel Kita juga melihat Bagaimana kita bisa Menghasilkan Daftar frekuensi kata Dan juga Menghasilkan kolokasi Dari satu kota target Oke Jadi informasi lebih lanjut Mungkin kita akan bahas Di pertemuan selanjutnya Terkait Pola pencarian Yang bisa kita lakukan Menggunakan wildcard Yang sudah kita bahas Di Pertemuan tentang Ankong Dan juga Jika memungkinkan Kita akan bahas Pola pencarian Menggunakan regular expressions Yang juga sudah kita bahas Di kelas Baik Saya pikir sekian Informasi ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai bertemu lagi Terima kasih